Halo sebelumnya, bertemu lagi dengan Yudi, bukan nama cerita, tapi sekitan dari Yugi Luz Indonesia Di video kali ini, Yudi bakal bahas ya untuk update kartu baru Ini sudah di 2 hari yang lalu sebut turunnya ya Update-nya tanggal 29, Yudi recording tanggal 1 Juli 2022 Yudi bakal upload besok aja karena tadi Yudi baru upload soal kupas suntas ya Disini kita mendapatkan ada kartu baru untuk for hire Oke, baiklah Let's pretend you won't use this for splice Oke, nanti kita lihat ya beneran bisa dipakai untuk spite atau enggak Nanti kita coba cek aja Harusnya ini udah muncul si dia dopro Oke, yang pertama disini kita mendapatkan ada monster level 2 ya Mungkin kenapa ini bisa dipakai buat spite level 2 Yang pertama adalah Rex Cargo for hire Earth Dinosaur Efek Monster level 2 Attack 300, Defense 200 Yang dapat menggunakan masing-masing efek dari kartu bernama ini sekali pergeliran Efeknya ada 2 Pertama, jika kartu ini dipanggil normal atau special summon Sulut bisa tambahkan 1 spell atau trap for hire dari deck ke tangan Efek kedua pada saat main phase Jika Sulutu mendilikan for hire quick efek Sulutu bisa banish kartu ini dari graveyard Kemudian target 1 kartu for hire di graveyard Tambahin ke tangan Atau jika itu adalah monster sulutu bisa special summon Dan sebagai gantinya Oke, disini yang kedua kita mendapatkan ada link 2 ya Namanya ladona dagger for hire monster earth beast warrior link efek monster Attack 700 dengan link rating 2 dengan link arrow nya itu ke bawah dan ke kanan bawah Dengan disini materialnya 2 monster dengan tipe yang berbeda Jadi ini mirip seperti for hire yang link 3 ya Link 3 juga sama Jadi kita menggunakan monster-monster yang tipenya berbeda Tidak harus menggunakan monster for hire Karena memang monster-monster for hire ini tipenya berbeda-beda Disini hanya dapat menggunakan salah satu saja ya Dari guna efek berikut sekali pergeliran Efeknya kedua Pertama sulutu bisa target 1 monster for hire yang subskillikan Dan 1 monster yang lawan kendilikan Hancurkan Efek kedua sulutu bisa korbankan 1 monster Special summon 1 monster for hire Dengan original nama yang berbeda dari tangan atau graveyard Kemudian jika yang dikorbankan adalah link monster Sulutu bisa special summon second search monster Oh kita bisa special summon monster yang serupa ya Dengan yang ini berarti ya Jadi kita bakal special summon for hire yang berbeda nama Dari yang di tribut Bisa 2 Kalau misalnya kita tribut link monster Berarti kita bisa tribut si dona atau si link 3 nya Nampaknya sih ini jadi Paham ya kenapa ini ditulis Tidak akan digunakan di spite Maksudnya let's pretend You won't use this for spite Ini jelas banget Bisa sih kayaknya kita gunakan di spite Bahkan jadi curiga ini adalah one card combo Sebentar ya Kita coba cek dulu For hire Kita clear angka aja dulu ya Oke sudah muncul ya Si cargo Dan karena ini dinosaur kita bisa pakai fossil dig juga tentunya Jadi si cargo ini Kalau misalnya kita gunakan ya Misalnya mau ke arah splite gitu ya Kita bisa pakai si ini Mayem Mayem ini monster rebound Versi quick effect ya Untuk si for hire Tapi ini tentunya gak bisa kita pakai untuk panggil link monsternya Karena yang dipanggil itu dalam defense position Ini dona nya Nampaknya dona gak akan terlalu kita pakai si efeknya ya Ini attack nya kecil Jadi kita bisa pakai All mirage Nah Bah beneran one card combo nih Kita coba masukin si splite nya ya Nah kita pakai spite versi OCG aja deh Karena TCG nanti baru muncul di Agustus Seharusnya masih sebulan lagi Ini ganti Elf Elf ini dia 2 monster Termasuk salah satunya adalah Level rank atau link 2 monster nya Jadi untuk monster lainnya Mau tidak level rank atau link 2 juga bebas Dan disini kita baru terkuji di level rank atau link 2 Kalau misal kita panggil gigantik ya Jadi sebelum itu harusnya kita masih bisa Untuk ke for hire yang lain Kalau mau Cuma disini biar sederhana jadi ke arah splite nya aja kali ya Dan mungkin karena sekarang kayak halkify breaks terus kayak Todel Awesome juga 4 beat Mungkin jadi sekalian nunjukin kali ya Kombo splite yang bisa kita pakai di OCG Karena di OCG masih ada cukup banyak kartu yang bisa kita manfaatin sih Untuk splite ya Walaupun memang dari segi kekuatan dominansi ya Tidak sebesar sebelumnya Karena adanya teralaman Teralaman juga dapat kartu baru lagi ya Ya standar kali ya kita bakal pakai starter Kita bakal tambahin si splite Masing-masing sebiji Pixis nya sih kayaknya gak terlalu butus ya Jadi mungkin part ini aja Jadi nanti paling yang kita panggil itu jelas ya Antara carrot ataupun red Tergantung dengan lawannya ya Kalau kita pede lawannya banyak spell trap Kita panggil carrot Kalau enggak ya jelas Red yang jadi prioritas utama Kemudian Oh ya Biasanya sih sekarang pengguna Apa namanya pengguna splite itu dia bakal Menggunakan union carrier Jadi pakai Buster Lock gitu ya Oke Buster Lock Mana dia Nah ini dia Dragon Buster Si splite ini dia dark ya Jadi nanti kita bakal equip si Dragon Buster ke si Gigantic splite Ini juga attack nya bakal nambah tentunya Jadi Ya jangan terlalu khawatir ya Karena tentu saja Ini dia Bakal punya Material link juga harusnya Jadi attack nya bakal cukup besar ya 3200 Ditambah 1000 Dari union carrier 4200 Jadi bakal sangat sulit untuk ditabrak Kecuali Kaiju Atau nih ya Kita juga bisa ke Masquerena Nah kurang lebih Mungkin gini kali ya Kita coba Hand test aja Satu lah Sebiji cukup Harusnya ini one card combo Kalo Gak bisa ya Kita coba Start dengan yang lain Ini kita bisa start dengan ini Atau Fossil Dick berarti ya Kita tinggal normal summon saja Yes kita gunakan efeknya Search si Mayem Kemudian kita bisa Panggil Almiraj Mantap ya Kita aktifkan Surusut Gitu Lalu kita bisa ke Oh donanya gak kepake berarti ya Betul ya Donanya tidak kepake Karena kalo ke dona Udah diem gitu aja Jadi kayaknya kita bakal ke Splat elf langsung Kita pake efeknya Panggil si Rex Yang attack for defense Terserah Lalu kita bakal ke Gigantic Splat ya Betul Attack position Pede Itu attacknya jadi 3200 ya Original attack lagi ini Terus kita bisa Ya kita di test Satu lah ya Kemudian disini kita bisa Ke blue Begitu Yes Terus ke Jet ya Jet kita special summon Begitu Yes Terus kita Search starter Terus Begini Kita panggil Red gitu ya Atau carrot Terserah Oke Kemudian yaudah Tinggal union carrier Atau IP maskarena Jadi Biasanya sekarang Begini sih Endboardnya ya Kurang lebih seperti ini lah Mungkin nanti ada tambahan Atau Perbedaan Di Segi kombonya Tapi kurang lebih Seperti ini sih Nah gitu ya Attacknya 4200 Kalo misal Lawan pake monster efek Kita bisa tribute Si union carrier Ya kurang lebih Seperti itu lah ya Untuk si combo Dari Splice Tentunya ini bakal Lebih oke Karena apalagi si Siapa namanya Si rex cargo ini Dia itu Dia Monster level 2 Jadi Kalo misal Kita start dengan Blue Tentunya ini bakal Lebih oke lagi ya Kemungkinan Cuma mungkin Gak akan terlalu Ditunjukkan disini Tapi yang pasti Ya kurang lebih Kita bisa Pakai Begitu ya Search Terus kemudian Ini kita bisa Special Eh sorry Sorry Kita bisa Special summon Begitu Nah ini kita bisa Pake Kita search Ya si Jet Gitu ya Kemudian Ini kita bisa Special summon Jet Serusut Gitu ya Efek Ini kita bisa Search Starter Terus Ya ini kita Berarti bisa Ke Ke Dagger Kalo maunya Atau si Kayaknya Kombonya Gak jelas Ini Cuma Ya kurang lebih Seperti itu Jadi Disini Kenapa Ke dagger Kita bisa Pake ya Si Mayamnya Dulu Gitu Ya kurang lebih Mungkin ini Kombonya Salah ya Cuma Begitulah ya Kira-kira Kita bisa Pake lagi Pake lagi Gak ya Pake lagi Aja deh Kalo gitu Kabut banget Emang ya Serusut Gitu Terus kita bisa Kesini Gitu Oke Kita bisa Ke Kita Detach Jet Untuk Special Salman Carrot Kali Oh Ini Gak Bisa Kita Pake Oh Karena Kita Tidak Mengendalikan For Hire Oh Baiklah Ya Otak Yudisa Tapi Yang Pasti Disini Kita Bisa Dapetin Red Dan Carrot Laya Ya Tapi Ini Kita Bisa Ke Union Carrot Juga Ternyata Kurang Lebih Sama Kayaknya Kombonya Tadi Ada Yang Bisa Di Optimalkan Lagi Tapi Kurang Lebih Paham Kira-kira Kenapa Tadi Tulisannya Let's Pretend You Won't Use This For Splite Tapi Tentu Saja Kalau Misal Di For Hire Ini Pun Bisa Jadi Sesuatu Yang Menarik Karena Kita Bisa Gunakan Sesuatu Untuk Manggil Si For Hire Ya Eh Alhamdulillah Jangan Ya Coba Terus Kita Ke For Hire Si Volgo Ya Untuk Manggil Volgo Nya Misal Kita Tambahin Dulu Aja Yang Lain Kita Tambahin Dulu Aja Untuk Spellnya Kita Tambahin Si Ruki Dan Juga Mayem Dan Disini Biar Kita Bisa Gampang Untuk Manggil Si Volgo Kita Bisa Pake Aduh Kok Lupa Namanya Coba Coba Normal 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 Tuner Terus Tipenya Adalah Machine Oh Ya GenX Controller GenX Andine Undine Undine Yaitulah Ya Mana Si Undine Undine Water 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 Mana Si GenX Andine Oh Water Aqua Ternyata Ya Sudah Berarti Ini Kita Bakal Pake Controller Dan Juga Link Spider Ini Si Volgo Dia Bisa Manggil Tiga Monster Ya Dari Tipe Yang Berbeda Dari Aqua Cybers Dan Juga Machine Berarti Kita Bisa Manggil Juga Si Rex Dari Deck Oh Ya Eh Tapi Search Gimana Ya Monster For Hire Ya Ya Tapi Intinya Kita Bisa Manggil Si Rex Ini Dengan Mudah Ya Nanti Mungkin Untuk Kombonya Yudi Si Ini Sebagai Draft Aja Tapi Kurang Lebih Si Dengan Si Andin Ini Kita Bisa Manggil Empat For Hire Berarti Ya Yes Kita Bakal Mengirimkan Misal Wiz Gitu Ya Dan Kita Bakal Search Si Genex Controller Salah 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 Kita Harus Pakai Ini Rosenix Ya Lama juga Baru Kepikiran Ya Jadi Emang Agak Agak Salah Ini Komonya Ya Berarti Gini Ya Kita Bakal Coba Untuk Panggil Si Andin Yes Kemudian Kita Kirimkan Rosenix Rosenix Kita Banish Disini Kita Dapat Token Token Kita Panggil Jadi Link Spider Mantap Link Spider Active Special Summon Genx Ini Kita Punya Tiga Monster Dengan Tip Yang Berbeda Kita Bisa Panggil Volgo Tentunya Serusut Efek Volgo Aktif Kita Bisa Manggil Tiga For Hire Dan Ini Ada Sangat Banyak Pilihan Ya Contoh Bisa Satu 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 Doang Jadi Paling Tadi Kita Manggil Si Cargo Aja Terus Kemudian Kita Bisa Search Mayem Atau Search Rookie Jadi Kita Disini Bisa Panggil Dua Kurang Lebih Dua Tiga For Hire Dua Atau Tiga For Hire Menggunakan Si Jenex Andin Aja Ya Kurang lebih Gitu Kali Untuk Draft Kombonya Ini Salah Tadi Kombonya Tapi Mudah Mudahan Bisa Kebayang Untuk Penggunaan Si Rex Seperti Apa Baik Untuk Splite Ataupun Untuk Si For Hire Itu Sendiri Oke Selanjutnya Disini Kita Mendapatkan Ada Kartu Buru Lagi Tapi Ini Ternyata Videonya Udah Cukup Panjang Jadi Mungkin Bakal Bahas Di video Yang Berbeda Sampai Jumpa Di video Lainnya Dan Jelah Terus Dulis Indonesia